Intro Assalamualaikum Selamat pagi Pemirsa Apa kabarnya ini Semoga sehat dan juga semangat ya hari ini Wah ketemu lagi nih di hari Senin Iya Bareng aku Muhammad Budi SR Dan saya Gina Febriona Tentunya dalam acara Kompi Pagi Gina gak terasa udah hari Senin aja ya lagi Iya bener Suara aku ini kayaknya agak bindeng-bindeng gimana gitu ya Eh kebanyakan job atau gimana sih Iya loh Gina cumanalah kan Biaya pernikahan itu besar banget Biasa kalau satu minggu job luar biasa banyak ya Alhamdulillah ada tau Tuhan itu Jadi kalau misalnya Budi ya Satu hari tuh bisa tiga kali gak sih Enggak lah satu aja lah Satu aja Serahkan banget sampe tiga Ini gila kan kalau seminggu kan tujuh hari Iya Jom Budi sepuluh gitu ya Enggak dong Aduh banyak ya Eh tapi kalau aku sih ya Kalau di hari libur tuh biasa ya Kalau udah ibu-ibu ya Udah mama-mama Oh ini baru kali ini loh Gina mengakuin ibu-ibu Mama-mama gitu Biasanya kalau aku spill udah punya anak gitu Biar kelihatan anak gadis gitu Gapapalah aku cerita ya sekarang ya Biasa kalau hari weekend itu kan kumpul-kumpul nih Bareng ibu-ibu yang lainnya juga punya anak nih pemisai ya Biasa kalau misalnya lagi kumpul-kumpul lagi arisan Nanti ya pasti cerita soal anaknya Aduh anakku nih asik main gadget aja gitu ya Terus ada lagi yang cerita Kenapa sih anakku gak asik nonton TV terus ya Oh gitu Tapi ada juga yang ceritain anaknya Anakku rajin banget Oh aduh Dia sering ngerjain PR gitu ya Suka nyanyi Suka nyanyi berarti punya talent-talent Punya talent Pokoknya macem lah ya Untung aja anakku masih kecil Bud Iya ya Tapi gak tau lah ya ke depan gimana Aduh kita gak usah khawatir yang perlebihan lah Yang penting dididik ya kan diarahkan Nah karena setiap anak pasti punya potensinya masing-masing Nah kadang-kadang kita gak bisa nih memaksa Harus kemari harus kemari Tapi biarkan anak-anak itu untuk mencari jati dirinya sendiri Mencari binat bakatnya kemana arah yang mau gitu Jadi kita harus diarahin gitu ya Lebih terima kasih gina Eh bagi Eh bagi Ngagetin ya Eh kok kita sama Baru mau aku bilang ya Ya kalian kayak kembar loh Ini padahal kami gak ada janjian loh Tidak ada janjian Apakah ini yang namanya cinta Cinta sesama ini ya Sesama pengisi acara Sahabat-sahabatan Besti-besti Tak mau aku Tangannya jari semua Jempol Kalian kok bahagia kalian luar ini Iya dong Hari Senin tuh harus semangat Karena yang menentukan hari-hari berikutnya Gina baru cerita Dia baru pulang arisan semalem Cerita masalah keluarga Cerita masalah anak gitu Tapi bisa kalo gini kalo udah cerita kan Cerita arisannya itu yang jula-jula Arisan-arisan perhiasan Biasanya kayak gitu ya kan Ini apa dia ceritanya? Ini cerita anak-anak Oh anak-anak Dengerin Dengerin cerita anak Oh yang kayak kalian bilang tadi ya Iya Masalah prestasi Iya prestasi Pendidikan Nah itu Itu kalo misalnya Gimana ada punya pengalaman di keluarga? Banyak Kayaknya saya sendiri Kenapa kamu kenapa? Gak apa-apa Maksudnya gini Kayaknya mungkin kalo anak sekarang itu kan Ada dia yang misalnya punya Kemampuan yang apa gitu kan Yang lebih Tapi orang tuanya gak tau nih Mau diarahin kemana anaknya kan Oke Dan anaknya juga gak tau nih Mau kemana kan gitu kan Kalo kamu gimana dalam keluarga? Apakah kamu diarahin Untuk jadi vokalis band gitu? Dulu Ustadz sebenernya Serius Kayaknya gak percaya kan Serius Nowe tampang kayak gini Ya Allah Budi Gak percaya kan Masya Allah Dowe Iya Lupanya begitu masuk SMA Saya mulai nyanyi Tuh gitu Nah terus Baru dibilang sama mama Anak yang gak diharapkan Yaudah Terseramu Kayak mana Jahat banget loh Gina Ya ampun Tapi aku beneran loh Salfok banget sama Kan gak ada janjiin Tapi tapi sama gitu ya Yang janjiin kan kita Gina Kita janjiin kan Tapi kita gak matching gitu ya Tapi kalian yang matching Saya tau saya gak mungkin matching sama Gina Karena kan Gina udah mencuali Yaudah kalau gak Gina aja Kalau gak Gina aja Gina turun aja kan Kita dua aja Oh iya iya Gina nyanyi Gina kan bisa nyanyi Oh iya Oh jangan jangan Maunya ditahan dong Mau ditarik cuma nanti takutnya suami yang nonton Udah lah ya Kalian kepanjangan Kita panggil bintang tamu kita deh Emang hari ini apa? Siapa? Keren banget loh Biasanya kalau hari Senin itu katanya Yang cantik-cantik Bener Noe Pokoknya cantik Keren kalau yang cantik cepet Bening Noe Yus Ya Allah Tapi sangat berprestasi Kalau berprestasi ini lah Masih muda Kalau cantik bening itu udah biasa Ini berprestasi menginspirasi Itu yang paling keren Best gitu loh Mana pak panggil lah dia Ada siapa aja gitu Ada siapa ya Sebelum kita panggil bintang tamu kita ya Pokoknya tema kita hari ini sesuai banget Sama bintang tamu kita ya Dan ini mungkin juga banyak permintaan untuk anak-anak muda yang berprestasi Langsung aja hari ini sudah kita undang Dan tema kita adalah Benggali potensi diri beraih prestasi Ya tapi WPTW kan Kalian rapat gali kayak diangkut loh aku sumpah Aku di tengah-tengah gini loh Dia mau nyontek Udah tua Aku gak lupa judulnya apa tadi ya Gimana dia? Siapa gina? Siapa gina ini? Langsung aja ya Ini dia Miss Global World Teens Indonesia 2023 Ini dia Clara Bella Hai Halo Clara Apa kabar? Baik Aduh gimana Noe? Cantik kan? Kenapa? Kenapa? Tangan kita kayak kertas Kertas pasir loh Tapi aku tadi ngelihat Noe sama Clara Salaman Itu kayak Kayak udah papan catur Bukan kayak roti isi coklat Yaudah Noe balik ya Jangan diganggung ya Sedihkan dulu ya Makasih ya Makasih ya Silahkan Udah silahkan kesana ya Udah silahkan kesana ya Udah silahkan kesana ya Udah silahkan kesana ya Oke temuk tangannya Tepuk tangannya Tepuk Clara Bella Buat Clara Silahkan Clara boleh duduk dulu ya Aduh ini Sedang banget loh kita Didatengin sama Clara disini Selamat dateng Clara di kopi pagi Aduh Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol Karena sebenernya kita pengen banget Banyak pertanyaan Supaya Clara juga bisa sharing disini Lalu kita tawar minum dulu dong Minum apa? Kopi mau ya? Boleh Oke Silahkan Bang Fahri Udah siap? Iya Kenapa mukanya Bang Fahri ini Makin merah ya Setiap ada cewek cantik yang dateng kemari Selalu aja merona Terus Aduh Terima kasih Bang Fahri Terima kasih Bang Fahri gak mau kenalan? Gak usah ya Bang Fahri ya Tidak boleh Bukan pacarnya nonton di studio Ayo minum dulu Clara Silahkan diminum Clara Dan buat mobil yang ada di rumah Yang lagi nonton kita ya Jangan lupa diambil hidupannya Makanannya ya Biar lebih enjoy lagi nonton kita disini ya Oke Aduh seder banget Luar biasa Luar biasa Pagi hari ini Budi ya Kita kalau misalnya ngelihat generasi muda Anak Sumatera Utara tuh memang gak ada habis ya Punya banyak sekali Bentar ya Gina ya Suara haus banget dan rumah belum minum Nah jadi kayak memang luar biasa dan apalagi Clara sudah hadir nih bersama kita disini ya Ini bener-bener bisa menginspirasi dan juga memotivasi para pemista semua nih ya Nah yang mau telfon boleh di 0811-6100-386 Sekali lagi di 0811-6100-386 Nah jadi kali ini bersama dengan Clara ya Miss Global World Team Indonesia 2023 ya Berarti baru kemarin ya Baru kemarin Baru di tahun ini ya Clara ya Kelara usianya berapa sih? Berapa ya? Ada plan gandanya gak? Apa? Aku tahu Berapa? 13 tahun Sudah ulik-ulik tadi ya Sudah ulik-ulik di CV-nya ya Ya bener ya 13 tahun ya Clara Waduh 13 tahun Sangat mudah sekali loh Masih mudah Kita dulu 13 tahun masih ngapain itu? Kayaknya main guli ya Agak tomboy Kelara berarti masih SMP ya? Sempe Sempe kelas 3 ya Wah Aku baca CV-nya Clara Itu gak siap-siap Karena banyak banget prestasinya Betul Banyak banget prestasinya loh Ini kalo mau dibaca Ini dari umur berapa sih meraihnya ini ya Iya Karena biasanya kalo anak muda tuh ya Clara Kebanyakannya nongkrong banyak temen-temen Atau gak Ya ngulik-ngulik sekolah-sekolah sosial media gitu ya Tapi kamu luar biasa loh banyak banget prestasinya Begitu satu-satu ya Kita penasaran sama yang baru aja kamu Dapetin prestasinya Benar SAS-nya ini ya SAS-nya adalah Miss Global Awards Indonesia 2023 ya Ini kan adalah ajang kompetisi beauty pageant gitu ya Kamu sebenernya gimana sih ceritanya ikut Miss Global Awards ini? Ya Nah jadi kan pertama kali itu Clara udah sering nih lihat dari sosial media Ada Miss Indonesia, Putri Indonesia Ada Miss Indonesia, Putri Indonesia Nah jadi Clara itu lumayan tertarik dan pas nih ada coach modeling Clara Yang di Gaya Models kasih Clara kesempatan Mau gak nih ikutin yang Miss Global Awards Indonesia Nah jadi ada audisi dulu tuh untuk yang Sumatera Utaranya dulu Oke Nah jadi audisi, audisi untuk handpick dan puji Tuhan Clara dapet Sumatera Utara 1 Oke Dan itu langsung ke nasional Jadi Miss Global Awards Indonesia Dan itu di karantina selama 3 hari dan itu ada finalnya juga pasti ya Jadi dalam karantinanya itu ada lomba lagi, lomba mini gitu ya bisa dibilang Ada catwalk, terus ada evening gown, juga ada talent dan juga ada interview gitu Oke Nah untuk yang berbau beauty pageant ya ini sebutannya kita beauty pageant gitu ya Nah ini yang pertama kali atau sebelumnya udah pernah ikut-ikut sih? Pertama kali Pertama kali dan langsung jadi winner untuk Sumatera Utara dulu ya kita ya Kita cerita untuk yang sumutnya dulu dan langsung jadi perwakilan Sumatera Utara Nah kemudian itu di seleksi di Sumatera Utara itu apa aja ini tahapan-tahapannya? Cuman ada audisi sih, jadi nanti di audisi terus dari kayak CV kita Nah terus itu nanti dilihat apa kemampuan kita, apa bisa Nah jadi itu nanti di handpick Nah itu ada berapa anak-anak muda ini? Ada berapa banyak yang mengikuti di Sumatera Utara? Kalau itu sih Clara kurang tahu ya Pasti banyak lah Iya bener Oke Clara, kamu pasti banyak banget apa namanya prestasi yang aku lihat ya Kamu juga meraih banyak sekali prestasi di bidang vokal Bener Ya bernyanyi Luar biasa banyak banget ya loh sampai hampir 50 piala ya Yes Itu yang bisa disebutin Ginda Terus dia juga aku sebutin satu-satu ya pemirsa ya Dia finalist, finalist Indonesian Idol Junior tahun 2018 ya Terus juga sudah menjadi pengisi acara atau perform of Indonesian musician performance 2017 Runner up bintang cilik buddhist 2019 Terus dia juga meraih second place di English Olympics British Council Dharma Gita Putri Tingkat Nasional juara 4 Kemudian ada Singapore and Asian Schools Math Math Olimpiade Girls Awards 2023 Semua digarap ya? Ya semua ada model juga dan yang lainnya Kalau talentnya luar biasa banyak ya Mungkin kamu udah yang sebutin kamu hobinya apa aja sih? Jadi kalau talent itu Clara bisa public speaking Nyanyi pastinya juga main piano Juga ada belajar main gitar Oh main gitar juga? Iya belajar lagi belajar Terus bisa acting juga Swimming juga bisa? Iya swimming juga bisa Yes Oke ini semua digarap nih gimana ceritanya bagi waktunya Iya Ginda ya Iya tapi aku tangan dulu dong aku Clara Keren banget loh Ampun-ampun saya Ginda Tapi aku mau tanya awal mulanya dulu deh Kamu tuh gimana sih ceritanya punya banyak prestasi ini Yang awal mulanya banget itu ceritanya gimana? Apakah memang disuruh orang tua kamu Atau memang kamu sendiri mau? Pengen gitu Nah jadi pertama kali itu pas Clara SD kelas 2 Nah Clara itu dari dulu udah sering nyanyi-nyanyi karaokean lah di rumah Dan mama itu lihat nih Clara itu ada bakat dinyanyi Oke Nah jadi mulai kelas 2 SD Mama masukin Clara Les nyanyi Oke Nah dari sana Clara mulai suka Tapi ya pasti pertama kali gugup ya Kalau Les nyanyi itu Dan makin lama makin berkembang vokalnya Dan Clara juga ikutin beberapa kompetisi Ya kompetisi Dan Clara itu ada memenangi beberapa Mungkin sekitar 30-an piala udah ada di rumah Oke Nah jadi itu dari 2019 Clara pernah ikutin Indonesian Idol Junior juga Itu masuk sampai Jakarta Nah dan Clara juga ada ikuti lomba buddhist seperti yang tadi Kak Gina bilang Yang bintang cirik buddhist Nah Clara juga mulai nih ikutin modeling Nah pertama kalinya itu untuk fix postur tubuh Nah jadi biar lebih tegak lebih gimana gitu Nah tiba-tiba ini deh mulai pageantnya dateng gitu Nah jadi Clara itu lihat sosial media Terus ada nih pageant-pageantan keren juga Nah Clara gitu Jadi tiba-tiba ada kesempatan bagi Clara Dan Clara ikutin deh gitu Oke keren banget ya Iya bener Pokoknya seimbang banget ya Antara akademik dengan non akademik Iya Semuanya berprestasi gitu loh Gina Pinter banget ya Ini saya harus tanya sama orang tuanya Ini gimana ini ngedidikannya Bagi waktunya supportnya ini gimana Aduh keren loh Tapi apa sih yang membuat kamu juga mau mengikuti kompetisi-kompetisi itu ya Karena kan jarang ya ada yang mau gitu kan Ya mungkin ya nggak rasa percaya dirinya juga belum ada Kamu gimana nih Kok mau gitu untuk mengikuti Jadi di mindset Clara itu Kalau bukan hanya Gimana ya Kalau nggak hanya pelajaran aja Nanti kalau di waktu senggang itu Mau ngapain gitu Oh gitu Ya bener Jadi kalau Clara ada waktu senggang itu Clara pasti mengasah diri Dalam bermain musik Juga nyanyi Nah begitu Jadi Clara ada mindset yang Lebih positif aja gitu Oke nah Terus gini ya Clara ya Kan kalau di usia kamu ini kan Ibaratnya jiwa mainnya masih tinggi juga gitu ya Karena kadang teman-teman tuh ngajak Ayu nongkrong dong Mari gini Ikut ini ikut ini kesana ke mall Atau apa-apa Kamu ada sempet juga untuk ikutin sama teman-teman gitu? Atau fokus aja lah dulu ke prestasi gitu gimana nih? Mungkin jarang ya Oke Jarang nongkrong gitu Soalnya Memang pernah diajak sama teman gitu Mau nongkrong gak gitu kan Tapi Ya kadang Tabrakan dengan Jadwal ada Mungkin ada fashion show Mungkin ada Show nyanyi Atau gimana gitu Jadi Kurang ada nongkrongnya Oke Oke Kalau gak bermanfaat gak mau nih kayaknya Yes Nongkrongnya sama teman-teman yang ada di Iya Benar-benar Nah aku juga penasar sama Miss Global Awards in Indonesia ini ya Itu kan semuanya dinilai ya Gak hanya dari perform kita Penampilan Tapi juga tadi ya Dari Dari manner juga Dari manner Terus Brain Dan yang lain-lainnya Gimana sih kamu Mempersiapkan itu ya Mempersiapkan ajak ini itu gimana kemarin? Nah jadi ini itu dikasih coaching sama Miss Kiki Itu dari Gaya Models Nah jadi dari bulan April Kita di train Dari manners kita Gimana cara bikin interview Dan juga talent kita juga di ASA Dan pastinya How to walk like a queen Gitu Oke Jadi di ASA Ini Kalau ngomongin masalah prestasi ini Akan Gak habis-habis ya Kita masih akan bahas lagi Terkait dengan Clara ya Ini Jadi pemirsa yang ingin bertanya Itu bisa langsung hubungi kita Di 0811 6100 386 Kita saksikan dulu ide-dia perampilan spesial Dari Doe & Friends Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi Oke Masih bersama dengan Clara Bella Bis Global World Things Indonesia 2023 Ya Oke Clara Ini pemirsa yang ada di rumah ini pengen tau sih Sebenarnya secara detail nih Tahapan-tahapan selama di nasional itu kan Tadi kan Dinilai kan tidak hanya dari beauty-nya aja ya kan Tapi ada brand-nya juga kan gitu Nah itu boleh dong dijelasin dikit-dikit mana tau ini ada yang ingin ikut kan gitu Jadi bisa mempersiapkan dari awal nih gitu Oke Silahkan Nah jadi dari day 1 itu pasti ada openingnya Ada session dan crowning ceremony dulu Nah jadi itu pas malamnya itu ada evening gown competition Oke Nah jadi ada evening gown competition istirahat pas malamnya Besoknya ada interview Lalu ada catwalk competition itu pakai selendang Nah jadi itu kita jalan pakai selendang Nah lalu ada national costume competition Oke Nah jadi pas hari ketiga itu kita ada tour City tour Jadi itu kita ke istana Maimun terus ke Chong Afi Nah lalu malamnya itu pas sorenya itu kita talent competition Oke Jadi talent kita kita tunjukin deh Kalo Clara nyanyi Klara nyanyinya waktu itu Otano Batak Oh Lagu Batak Oke Nanti kita juga pengen denger ya Clara Boleh boleh Harus dong gila ya Yes Tapi sebelumnya kita juga penasaran nih sama kegiatan-kegiatan Clara ya Oke pemirsa kita lihat inilah dia Oke ini malam anugerahnya ya Iya bener-bener Oke malam puncaknya Ini lagi announcement winner Momen-momen ya Croning moment Iya Oke Ini dilaksanakan di Daily Park di Medan Nah ini ada beberapa sertifikat Clara sebagai host juga ada dari sekolah juga Oke Nah dan ini ada laut itu Clara Kepineng sebagai delegasi budaya Itu juga ada SASMO Bronze Medal Oke Nah ini adalah talk show-talk show yang Clara ikutin selama ini sejauh ini ya Oke Ini ada saat kapan ini? Ini adalah Pas Clara masih kecil Clara itu masih aktif ikutin kompetisi-kompetisi gitu Oke Ini ada kompetisi apa ini? Ini ada sertifikat juga Dan ini adalah kompetisi SIMOK SIMOK itu adalah Habis SASMO itu ada SIMOK jadi ini ke Singapurnya langsung Oke langsung ke Singapurnya langsung ya Mets juga ini Oke Ini pada saat kapan itu? Tahun ini juga Ini? Ini Clara ikutin fashion show Oke Gaya model ex-designer Zul Zaid Oke 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 Aduh keren ya Ginda ya Yes Oke tepuk tangan dong buat Clara Wih Kegiatannya banyak ya Banyak bener Gimana sih kamu bagi waktu antara apa ya sekolah ya Karena masih SMP kelas 3 juga dengan kegiatan yang memang Kelas berapa ini? Punya segutang prestasi kelas 3 Kelas 3 ya oke Gimana cara bagi waktunya? Nah pastinya dengan bantuan mama juga itu Clara itu sering nge-list jadwal Nah jadi kalau hari Senin itu ada last apa Terus ada event apa itu Clara pasti di-listkan Dan juga diingetin sih sama mama nanti eh pada tanggal ini ada ini nih Terus ya prepare ya mama bilang gitu ya begitu sih Iya Oke Pokoknya ada listnya dan di-support sama Bener Itu tadi orang tua ya kan Ginda Iya itu pentingnya support system ya Apalagi orang tua orang terdekat kita gitu ya Ginda nantinya harus jadwalin anaknya ya Hari Senin sampai dengan Minggu mau kemana aja ini ya Mulai dari sekarang biar kayak Clara ya Oke Ginda selain daripada Clara ada siapa lagi nih? Nah yang kedua ini ada bintang tamu kita ya Ini segajin nanya kami ya Kamu dong yang manggil Oh iya aku yang manggil Karena cewek terus aku yang manggil gitu ya Iya biar enak gitu Bener Pak Wirsa selain daripada Clara kita juga akan menghadirkan salah satu narasumber kita Ya ini luar biasa sekali aduh saya ngeliat ini pecinta olahraga Tapi juga akademinya bagus juga loh Ginda Iya harus punya segudang prestasi ya Bener prestasinya banyak juga tidak hanya di bidang olahraga Tapi ini yang paling apa ya menarik perhatian Karena adik kita ini adalah atlet peladapon 2024 cabang taekwondo Wow Aduh keren Kita sambut ini dia Cindy Patricia Vigo Oke Cindy apa kabarnya? Apa kabar? Waduh senang banget loh Sini bisa hadir disini Iya silahkan Boleh langsung ke kursi panas kita ya Oke silahkan duduk sini dan juga Clara Udah saling kenal ini? Iya Kayak kembar ya Kayak kembar ya Oke Mirip-mirip gitu ya Jadi biasanya kalau Noe udah kayak gini nih Dia sangat penasaran ini Noe gimana tadi Noe? Bagus ya Bagus kan? Iya aku tak kembut nengok cewek kayak gini Takut ya? Kenapa? Kenapa? Ngedikali tadi tenangannya Noe gak bisa? Enggak Gak bisa ya? Gak bisa Iya udah nyanyi aja lu udah Baiklah baiklah Oke Nah ini tadi langsung kita selalu duduk Oh bener-bener Oke ya kalau gitu Sini mau minum apa Sini? Kopi boleh pak Kopi ya? Kamu sehat ya? Sehat dong Semangat ya Sehat juga thank you Bang Fahri? Iya Kok langsung keringetan sih Bang Fahri? Oke Silahkan diminum Ayo Siap lagi Sekali lagi buat seluruh pembersi yang ada di rumah ya Sambil nonton kita jangan lupa diambil nih minumannya makanannya ya Biar lebih asik lagi nih dengerin kita disini ya Hmm Waduh Mau direfill? Nanti pas iklan direfill Eh kopi tuh gak bisa langsung habis Bud Sikit-sikit Gimana gak langsung habis dari rumah belum minum loh Gina Dari bangun tidur tadi belum minum Demi kopi pagi ya? Iya Oke Sini thank you loh sudah hadir ya disini Makasih udah gendeng ya kak Yes Nah jadi tadi kita udah ngomong sama Clara ya Ya mungkin aku mau tanya Cindy dulu nih Cindy atlet peladapun 2024 ya Iya bener Suar biasa kamu juga punya banyak prestasi dan ternyata Ya Cindy adalah runner up Miss Global World Team ya Waduh Jadi winnernya ini Clara Clara Cindy juara keduanya Oke Ini apa sih Gina Ini apa sih Ini apa sih Agentnya dapet cantiknya dapet prestasinya dapet Akademi ini dapet Ini gimana sih Gina Ya makanya keren banget kan Saya merasa gagal waktu muda ini Gak boleh gitu loh Masih bisa kalau sekarang mati bisa gak sih Masih bisa ya masih Udah umur berapa? Langsung ditanya umur udah mau kepala tiga Masih-masih Masih bisa ya Mungkin kita ke taekwondo dulu ya Cindy taekwondo sejak kapan? Sejak umur berapa? Cindy mulai taekwondo itu kelas 4 SD tahun 2016 Wah tahun 2016 berarti sudah 7 tahun ya? Iya sudah mau 8 tahun 8 tahun ya Oke Langsung aja deh prestasi Boleh Prestasi banyak banget ya Boleh dikasih tahu sama kita? Boleh boleh Jadi setelah 1 tahun Cindy mengikuti taekwondo Cindy dikasih nih Mau ngikut kejuaraan gak? Di daerah pelanggan Namanya aku manduk Ya Cindy mau-mau aja lah kan Iya Ini memang tipenya saya sangat suka sama tantangan Waduh Saya juga sih Cuma bedanya setiap tantangan Kutala mulu Makanya ini kita tanya gimana supaya menang ya Iya supaya menang ya Terus lanjut 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 Terus pertama kali Cindy ngikut kejuaraan Cindy langsung mendapat medali emas Oh Ya makanya itu Cindy langsung pukar Udah pelacu terus Kejuaraan apa ikut terus Kutalam Lepapa Saya kan terus berusaha biar sampai Dapatlah medali emas itu Oke Kalian terus Terus sampai sekarang Ya Dari Komwando War Cindy Satu tahun kemudian Iya Berangkat ke Singapur Oke Banding Dan dapat medali perak Oke Terus Terus Cindy ada berangkat ke Malaysia juga Iya Saya dapat Tiga medan emas Dalam tiga kategori yang berbeda dalam taekwondo Di Malaysia Oke Iya Jadi diikutkan ke seleksi Kota Medan Oke Berhasil lolos juga Waduh Oke Terima kasih Tepuk tangan dong Buat Cindy Haduh Nah Menang terus Medali 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 Menang terus Medali Medali Menang terus Oke Selain daripada Cindy Saya mau tanya lagi nih Ke Clara Clara Ini kan kamu banyak banget ini prestasinya ya Gitu ya Kita tuh sampai bingung loh Mau bacain yang mana Gitu ya kan Mau Mau ngambil yang mana Ini secara detail itu penting semua kan Kayak gitu Nah Kemudian ini Tadi kita udah kasih tau ya Gimana cara bagi waktunya Kan Punya orang tua yang bisa ngelis gitu kan Nah Kemudian Aku juga lihat disini kamu itu Bisa Ini bermain piano Ini gimana ini Ceritanya ini Nah jadi Pas Clara itu Lagi les nyanyi itu Pasti kan Diiringi sama piano Nah Jadi Guru les Clara itu Selalu main piano Diiringin gitu Oke Nah jadi Clara pernah penasaran nih Kok Mau gitu kan Kok bisa Keren banget ini Bisa main piano Bisa begini Bisa begini Jadi Clara itu pengen belajar Main piano Kan Buat Buat Tambahin pengalaman juga Buat Buat Tambahin bakat juga Nah jadi Clara itu Sekarang Kalau di rumah itu Sering Main piano Sambil nyanyi Oke Main piano sambil nyanyi Untuk main piano sendiri Ada gak coachnya gitu Yang ngajarin gitu Sampai dengan saat ini Kalau Nyanyi sama piano itu Sama coachnya Oh sama Ya sama Oke Keren 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 Yaduh Pernah Ini gak sih Pernah pengen punya lagu sendiri gak sih Clara ada Oh ada lagunya Nanti dibawain gak sih Boleh Nanti boleh ya dibawain ya Aduh Keren banget nih Kita juga pengen denger pemirsi yang ada di rumah juga nanti pasti pengen denger ya Ini nanti Clara ya akan bauin lagu yang Memang spesial punya Clara sendiri ini ya Iya bener Oke Nah kemudian kalau kita banyak jadwal gitu kan Ini sekolah kan kadang-kadang Ada yang kamu banyak banget ini izinnya kan kayak gitu Nah kalau dari sekolah ini ada gak pernah gitu? Gak sih Kalau sekolah juga dukung Clara Oke dukung ya Jadi Clara itu sering ngomong sama kepala sekolahnya langsung Nah jadi kepala sekolah Clara itu dari Philippines juga Nah jadi Cuman ngobrol-ngobrol ceritain dong gimana Selama ini jadwalnya ada mau izin lagi gak atau gimana gitu Oke pokoknya kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan itu bisa langsung ya Iya bener-bener Komunikasi dengan sekolah Dan itu sekolah sangat mendukung begitu ya Bener-bener Oke ini aduh Clara aku gak bisa berkata-kata loh liat kamu Oke nah Kemudian kalau dari sini ya Miss Global ini nih kalau ininya di ajang internasional ini ada gak sih? Ada Oke nah Itu kapan? Tahun depan di Istanbul, Turki Di Istanbul jadi berarti Clara akan berangkat ke sana juga? Yes bener Oke nah ini persiapannya gimana ini menuju ke Istanbul tahun depan? Belum ada persiapan yang ekstrim sih Oke Karena tahun depannya belum tau bulan berapa dan tanggal berapa juga belum tau Oke Tapi tempatnya udah di Istanbul ya udah tau gimana Oke udah tau lah ya Pasti ini mama udah ini ya Iya Udah ancang-ancang strategi ini gimana ini untuk masuk nanti jadi winner juga mudah-mudahan ya amin Menjadi pemenang ya dari Indonesia dan Clara bisa membanggakan kita semua Iya Luar biasa Nah kita ke Cindy ya Nah Cindy kamu juga ternyata selain taekwondo ya kamu juga punya prestasi di bidang beauty pageant dan juga yang lainnya ya Usia kamu berapa? 17 tahun 17 tahun Boleh diceritain dong kamu dengan hobi-hobi yang lainnya itu apa aja sih? Boleh Jadi pada saat Cindy umur tiga tahun Cindy diikutkan ke lomba menggambar dulu sama sekolah Oh Dan langsung juara satu Oh Oh Aduh Ini kok taekwondo tadi langsung medali emas ya kan? Ini penggambar langsung juara satu Makanya terpacu terus ya kan ikut-ikut terus Kayaknya pak rezekinya luar biasa ya Iya 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 Menangnya sekali doang akhirnya menangkannya Terus Terus Apalagi Terus Cindy lanjut ada belajar ballet dulu sebelum taekwondo Pada umur, saat Cindy umur 4 tahun Jadi makanya dari balet itu Cindy diikutkan ke taekwondo Karena kan Cindy punya basic balet, punya fleksibilitas yang bagus Di taekwondo itu juga dibutuhkan fleksibilitas itu Nah makanya dari itu Cindy dengan basic balet ini bisa berkaril di taekwondo Karena fleksibilitas itu sebenarnya taekwondo dan balet itu sejalan Karena mereka sama-sama memperlihatkan keindahan dari bodi ya kan Dari gerakan-gerakan, dari jurus, kalau balet dari tarian Kemudian setelah Cindy ikut balet, Cindy ada Les Piano juga Oh Les Piano juga? Pernah lomba juga, pernah menang juga Ada lagu kak? Kalau tadi Clara ada lagunya? Kayak Cindy ada lagunya kak? Lagu untuk piano ya? Maksudnya buat sendiri itu ada gak single lagu yang dibuat sendiri? Ada single belum? Belum ya, oke. Nah kita tunggu loh ini Kalau nanti udah keluar singlenya kita bisa undang lagi nih Terus kan kalau balet itu kan lebih gemul, rasanya lembut ya Taekwondo lebih keras gitu Tapi kamu bisa menyesuaikan itu gitu ya Luar biasa Seperti yang Cindy bilang tadi, Cindy memang suka banget sama tantangan Tantangan ya Iya Jadi kalau balet saya harus gemulai, oh gimana nih biar saya bisa gemulai? Ya saya latihan terus dari pagi, kalau taekwondo itu latihan dari pagi, sore sampai malam bener-bener Gina, saya mau nih sama Cindy, Cindy gemulai aja belajarnya enak gitu ya Nah saya kok bawaan lain Jangan Bu, jangan ya Oke, kemudian lagi kita mau kasih tau prestasi dari Cindy ya Luar biasa di tahun 2019 Ini yang terbaru-terbaru aja Mungkin dia memang udah banyak banget prestasinya dari SD Tapi yang paling terbaru ini dari tahun 2019 yang tadi ya Tiga medali emas dan satu medali perunggu di Third Gowin Taekwondo Championship Malaysia Kemudian ada dua medali emas Usu Cup Taekwondo Ada dua medali emas Piala Gubernur Sumatera Taekwondo Medali emas Porco Taekwondo Ada medali perunggu Krakatau Taekwondo Championship Lima medali emas Piala Pangkosek Hanudnas Tiga Taekwondo Ada peringkat delapan Popnas juga ya Luar biasa Terus di tahun 2020 juara satu lomba basket Ternyata dia juga bisa basket loh pemisah Luar biasa Medali emas juga Ambas Adol Cup Taekwondo Ada tiga medali emas Piala BNN Taekwondo Tahun 2021 juga ada banyak medali-medalinya luar biasa ya Tahun 2022 juga dua medali emas kejuaraan wilayah Acah Sumut Medali emas Porprof Sumatera Utara Kemudian ada pemenang Duta Pelajar Utama SMA Swasta ya Di Maitreya Deli Serda Terus yang paling terbaru nih Budi pemisah Top 5 Putra Putri Mitsuh 2023 Juara satu lomba basket por seni tingkat sekolah Juara satu Olimpiade Kimia tingkat sekolah Kimia loh Kimia Juara tiga Olimpiade Bahasa Inggris Tingkat sekolah ada juara tiga Intiga Talent Competition Tandar up satu Miss Global Teen World Indonesia dan juga Miss Global Teen World Indonesia Best Talent juga Dan ada peringkat enam pekan olahraga pelajar nasional 16 ya Luar biasa Tepuk tangan doang buat Cindy Tepuk tangan doang Ini dua-duanya memang panjang banget keras pasinya ya Tidak doang banget masih di sekolah ya Kamu satu sekolah gak? Enggak Ini bisa basket juga bisa kimia bisa bahasa Inggris ya Kamu deh kamu gimana sih bagi waktu antara sekolah sama yang taekwondo dan yang lainnya? Sebenarnya untuk Cindy itu waktu sekolah dipersingkat sebenarnya Karena pagi itu Cindy latihan taekwondo dulu Dari jam 8 sampai jam 10 Baru dari jam 10 Cindy lari ke sekolah Sekolah sampai jam 3 Lanjut lagi jam 3 sampai jam 6 Cindy latihan taekwondo lagi Terus pada saat di atas jam 6 kan masih ada waktu itu sedikit Cindy memanfaatkan waktu itu untuk mengasah hobi-hobi Cindy yang lain Seperti di malam hari Cindy ada latihan modeling Kadang Cindy waktu gabut nih Cindy suka menggambar dan lain sebagainya Cindy juga suka nyedit video Belajar dance-dance baru, create dance baru dan anything else Waduh Kalo semangat gini full aktivitas sehari-hari itu aku pengen join jadi circle-nya dia dong Nanti aja-gaja kita dong Boleh join gak sih? Gabung Iya modeling dan yang lain-lainnya juga ya Waktunya terpakai untuk yang bermanfaat gitu ya Kamu pernah capek gak sih? Hmm pasti pernah Gimana kamu menghadapinya? Setiap orang tuh pasti pernah merasa jenuh Merasa bosen sama keadaan yang ada sekarang ya kan Apalagi untuk atlet taekwondo di Sumudini Kita udah latihan selama dua tahun Hmm Dan latihannya itu-itu terus setiap hari dari pagi sampe sore Selama Satu minggu itu dari Senin sampe Sabtu Oke Berarti di totalin itu ada Sebelas sesi dalam satu minggu Itu bener-bener kita tuh merasa jenuh banget Capek banget udah pengen menira gitu aja Tapi pada saat gini lah Kita harus teringat Kalau nanti pada saat kita menang Pada saat kita raih prestasi kita Gimana suasananya itu? Pada saat kamu menang Kamu bakal puas sekali Sama kerja keras yang telah kamu lakukan selama ini ya kan Terus kamu bakal bangga loh gitu sama diri sendiri Bukan hanya kita sendiri tapi Orang tua juga bangga Keluarga kita juga bangga Pelati kita aja bangga udah berhasil melatih kita Itulah ya yang saya pikirkan pada saat saya capek Keren sih Tepok tangan dong Terima kasih Oke Di usia 17 tahun udah bisa mikir sampai sebegitunya ya Gina ya Aduh aku merasa ingin mundur lagi lah ini Kayaknya kecepetan kita lahir ya Kita kecepetan lahir gitu ya Maunya kita ini tetanggaan gitu ya kan Biar bisa saling berprestasi Saya ke Clara nih ya Clara kamu gimana menciptakan rasa semangat untuk Dan juga Karena kan anak muda gak tau Mau ngelakuin apa Gak tau bakatnya apa gitu ya Kamu gimana sih menemukan bakat Terus menimbulkan semangat dan juga konsisten itu Nah kalau Clara itu biasa Kalau lagi belajar gitu ya Kan kadang bisa stress Atau terlalu banyak pelajaran yang ada PRnya Nah Clara itu pasti selalu diiringin dengan musik Nah soalnya kalau bagi Clara itu musik itu bisa menenangkan pikiran Dan kalau Clara juga ada waktu senggang habis bikin PR atau lagi stress lagi sedih Itu Clara pasti main piano Nah jadi begitu sih Dan Clara pasti mendapatkan semangat juga dari orang tua Juga dari keluarga Pasti support banget sama Clara Dengan kegiatan-kegiatan yang Clara ikutin Oke Nah itu tadi kalau Clara stress Dia main musik gitu ya Gimana Noe katanya kalau stress langsung tidur aja gitu ya Lebih ke cari tempat tidur Tapi aku dua tahun udah ada juga kok Apa itu? Keluar Kalau tadi kan tiga tahun ya Aku dua tahun udah dibawa juga kemarin ke posyandu Ini dua tahun memang umat ke posyandu Umunisasi Disuntik lagi Disuntik lagi Kalau dia kan cuma gambar aku disuntik Masih ingat Masih Itu apa kok udah berani disuntik Tiga tahun waktu itu dirumah aja di kamar Ya paling kalau keluar ke teras ya Empat tahun presisi saya itu yang pertama kali bisa naik sepeda Oh iya Itu empat tahun ya Empat tahun setengah saya jatuh Itu presisi yang kedua Itu jatuh gak langsung dikubur aja gitu kan Makasih ya bud Mending pas jatuh lalu dikubur aja udah Ya Allah Noe mau nanya sama Clara dan juga Cindy Tadinya aku mau nanya bud Cuman aku udah kayak Udahlah mundur aja gitu Kayaknya pertanyaannya Kedua-duanya aja nanti dijawab ya dua-duanya Cuman satu aja Kok bisa lah kesarian kalian kayak gitu ya Itu aja Sedangkan aku aja capek sikit ya Udahlah kayaknya tidur aja dulu nanti aja kerjaan ini gitu Ya kok kayaknya kayak mana gitu Ada entah makannya harus banyak gitu Misalnya satu wajan gitu Enggak 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 noe Kalau mereka badan aja terus Kalau makannya satu wajan itu tidur aja udah gini aja Bisa kasih tau sama semua yang nonton ya Biar semangat Biar enggak Aduh jangan males-malesan gitu Itu kayak mana sih Biar saya juga dengerin nih Cepat lah ngomong lah Boleh sih ini tipsnya Tipsnya untuk generasi muda Gimana sih untuk berprestasi Soalnya noe bangun tidur pun dia Kalau udah capek tidur lagi dia Capek nih bangun tidur Gak lah makan dulu makan Makan dulu Makan dulu tidur ya Capek makan tidur Tidur Oh aku pernah juara ini Oh aku pernah menang ini Pernah kesini Kan bangga toh Anak-anak kamu ke depannya Lelur kamu ke depannya Nah that's why Kita itu sebagai anak muda Apalagi saat-saat ini Adalah saat-saat emas untuk kita Remaja Indonesia Karena saya tahu Anak-anak Indonesia Itu sebenarnya punya banyak talenta Banyak bakat Tapi gak tau kenapa Gak berani untuk keluar Untuk kayak minder aja gitu Keluar dari juara Iya bener Nah saya dan Clara Bella Juga ada disini Dan juga ada banyak sekali Orang-orang yang dapat Menginspirasi kalian di luar sana Kami adalah Panutan bagi kalian Supaya kalian bisa Memotivasi diri kalian sendiri Oh saya juga pengen nih Jadi mereka Saya juga pengen nih Cetak satu rekor Di dalam hidup saya Nah untuk anak muda Ayo kalian semangat Ayo cetak rekor dalam hidup kalian Ayo reyek Itu ya Dari Cindy Hidup hanya sekali Jadi hiduplah yang berarti Jangan malu untuk bergerak ya Cetak rekor Biar jadi apa itu Pengalaman seumur hidup Kalau dari ini Clara sendiri Nah kalau dari Clara sendiri itu Pastinya kita semua Anak-anak muda itu Pengen membanggakan orang tua ya Nah jadi Everything that you do Yang ingin Sesuatu gitu Kayak Aku mau nih Seratus di kimia Tapi main handphone Gak belajar Hanya berdoa Berharap kepada Tuhan Bisa ya kan Dapat seratus Nah itu Setiap Setiap kali kita Mau mencapai sesuatu Itu pasti ada usaha Benar Benar ya Clara sampai sekarang ini Cindy bisa sampai sini Bang Abang dan kakak Juga bisa sampai sini Juga berusaha Nah jadi Buat para muda Buat para remaja Yang di luar sana Juga harus berusaha Don't only think that With praying You can do everything Itu pasti tidak bisa ya Nah jadi kita itu Harus berusaha dalam hidup Kita harus berusaha Dalam menggapai sesuatu Gitu Oke tepuk tangan dong Buat Clara ya Oke Pemirsa kita masih akan Ngobrol lagi ya Bersama dengan Clara Dan juga Cindy Kita saksikan dulu Ini adalah penampilan spesial Dari Noe And Friends Ya terima kasih Anda Masih bersama dengan kami Di Kopi Pagi Baik Masih bersama dengan Clara Dan juga Cindy Yang akan terus memberikan Apa ya Motivasi kepada kita semua Di sini Nah gimana Gina Keren ya Melihat mereka berdua ini Iya Luar biasa Kita salut dan juga bangga Sebenarnya gitu ya Kita aja bangga Paling orang tuanya Tapi sebenarnya Dalam Kalian juga Mengikuti kompetisi Dan juga Kegiatan-kegiatan Yang sudah dijalani Pastinya ada tantangan Dan juga kesulitan Kira-kira ada gak sih Kesulitan yang dialami Selama ini Dari Clara dulu boleh Jadi kalau Dalam nyanyi itu Kita pasti ada Namanya voice crack Jadi itu Kita harus jaga suara Nah dan Itu pasti Kadang-kadang Kadang bisa batuk Kadang bisa flu Tapi ada tampil Mau tampil nih Gitu Nah jadi Kalau Saran Clara sih Kalau pas mau tampil itu Itu jangan makan gorengan Jangan makan yang ada santan Jadi kita harus lebih Kejaga suaranya Pas perform juga Takut banget nih kan Pas mau nada tinggi Tiba-tiba Eh meleset gitu kan Kita pasti takutnya itu Takut bener Takut bener Jadi itu Jangan dipikirkan sih Tapi pernah gak sih Ngalamin gitu Pernah Pernah Jadi kayak Kan lagi nyanyi Terus dipikirannya Ih udah mau Hain note Aduh Aduh Gitu Jadi kayak Agak takut Jadi pernah Pas dulu-dulu Clara belum terlalu matang Pernah Tapi sekarang udah enjoy aja Silahkan Profesional ya Ini gimana Ada kesulitan gak selama nih Atau lempeng-lempeng aja Banyak dong kesulitan Jadi yang pastinya Kalau kita olahraga itu Pertama badan itu sakit Pegel-pegel Itu udah biasa Terus banyak nih Faktor-faktor X-nya Nanti mentalnya turun Eh udah mau tanding Gimana nih Aduh Takut nanti lawannya Bakal berat-berat loh Kalau kalah gimana nih Kerja keras aku selama ini Bakal sia-sia gak Itu Itu mental dropnya Yang sebuah tantangan bagi kita Bagaimana kita bisa Overcome Ketakutan itu sendiri Terus Selebih dari itu Kita juga harus Pinter manajemen waktu nih Kita harus sekolah Dimana kita harus latihan Kita harus istirahat Kan semuanya itu harus seimbang Harus balance Nah itu Sebenarnya itu sih Tantangan terbesar untuk Cindy Karena Sekolah Cindy juga full day ya kan Dari jam 8 Sampai jam 3 Terus Harus lagi Cindy Latihan taekwondo Dari jam 8 Dari jam 10 Sampai jam 10 Lanjut lagi Latihan sore Jam 3 Sampai jam 6 Belum lagi Cindy harus latihan modeling Jadi kemarin ada Lomba Ada ujian balet juga Harus latihan lagi balet Terus Cindy juga Harus Ngasah juga kan Kemampuan menggambar Cindy Harus lagi menggambar Tapi di saat itu Cindy juga harus Istirahat yang cukup Gak boleh Kurang dari 8 jam Karena Cindy Atlet ya kan Terus makanan juga Gak boleh sembarangan Pedas gak boleh Es gak boleh Tapi makanannya harus banyak Harus banyak protein Harus ini Harus itu Ya cara seimbangkan itu semua Dan juga Cara overcome mental kita Pada saat mau tanding Itulah tendangan terbesar Bagi Cindy Tapi untungnya lama-kelamaan Cindy semakin terbiasa Dengan adrenalin itu Dan Cindy mulai bisa Menahan itu semua Udah mulai bisa manajemen waktu Bisa tidur lebih cepat Bisa makan juga Makan udah lebih sehat Kemarin kan Cindy Bar-bar makannya Nasi padang 2 bungkus Nasi padang 2 bungkus Kalau nanya 3 bungkus Kalau gak 3 bungkus itu Namanya belum makan Tentunya sekarang udah gak lagi Udah mulai bisa seimbang semuanya Mental juga sebenarnya itu Sebenarnya kita harus percaya diri Karena pertandingan itu bukan tentang lawan kita Namun bagaimana kita melakukan yang terbaik di lapangan Oleh karena itu kita gak usah takut sama lawan sebenarnya Kita tuh harus percaya diri aja Oh ini yang saya latih Dan ini yang akan saya tampilkan pada saat waktu tanding Oke Nah Saya mulai develop mindset seperti itu Dan mulai sekarang Saya udah tenang waktu tanding Udah gak nervous lagi Kayak dulu Iya bener Tepuk tangan dong Untuk mereka berdua Jadi Tadi udah banyak sekali di spill juga ya Kegiatan-kegiatan dari Sindi Dan kalau tadi kita sudah saksikan Bagaimana kegiatan-kegiatan dari Clara Kita juga mau saksikan Ini dia cuplikan video kegiatan dari Sindi Oh ini kemarin Oke ini pada saat kapan ini Sindi? Ini di Banten Di Banten ya Kejuaraan nasional Oke ini dapet medali? Dapet Ini dapet dua medali emas Oh dua medali emas? Iya Oke itu apa ya cabangnya? Taekwondo semua Taekwondo semua ya Ini emas di semut Oke nah ini? Ini top 5 di Putra Putri Mitso Ini pageant bersama saya Memang langsung beda auranya kalau udah pakai gaun ya Ini juara dua mis global Ini ini? Ini kemarin di Popnas Di Palembang Ini juara tiga dapet Juara favorit juga Di Inti Got Talent Oke Ini Sindi dapet duta pelajar Duta pelajar ya? Pemenang duta utama Ini pada saat berkanding? Sindi Iya Sindi seleksi untuk Popnas kemarin Oke Dan dapet juara satu Di Medan Di Semut Keren banget ya Ini latihannya dimana? Ini acaranya dimana nih? Ini di Gor Cemara Asri Di Gor Cemara Asri ya? Gor Bulu Tangkis Ini ada berapa ini yang ikut seleksi? Ini kemarin ada total belasan kabupaten kota Belasan kabupaten kota ya? Dari Semut Oke Tuh Ini kalau melihat gerakan-gerakannya ini Gak takut keselio ini Pernah cedera gak? Cedera lebih ke karena kita terlalu memaksakan sih Oh gitu Pada saat pendang Mungkin keselio-keselio sikit sih Memang kita gak boleh memaksakan? Iya Gitu ya ginanya Apalagi perasaan itu juga gak boleh dipaksakan Iya Takutnya nanti yang pihak sebelah tidak mau Ini kemarin Cindy kan baru saat Sweet 17 Jadi ada video-video sikit Itu kalau kita mau nendang gitu Harus ini ya Harus membayangkan itu adalah kepala lawan gitu Bukannya Kepala orang yang dibenci gitu ya Biar makin mantep Bisa gitu ya gerakannya Bagus banget Gerakannya indah gitu ya Kalau kita yang kayak gitu mungkin ini Aduh patah tulang Kita udah patah tulang kali ya Tukangku sudah pada ngantri Ini banyak sekali ya berarti gerakan-gerakan yang dipelajari ya Mungkin boleh diceritain gerakan apa-apa aja yang diajarkan sama coach Kan dalam tekondo itu ada namanya jurus Jurus itu dalam tekondo istilahnya pomse Jadi pada saat kita mau naik sabuk Kita harus diujikan nih satu pomse Ini apa ini? Ini kemarin Cindy best talent di Miss Global Talent kamu apa kemarin? Talent Cindy nari tarian Batak Toba Dan juga dipadukan sama tekondo Oh gitu Jadi Pemaduan yang sangat apik ya Ceritanya kan ada nih pahlawan sewek dari Danau Toba Namanya Putri Lopian Anak dari si Singa Mangaraja Berarti itu pakai ulos-ulos juga ya? Iya bener Oke itu ulosnya dimana atau beli dimana? Itu belinya Mama yang beliin kemarin Itu kayaknya kalau ditanya lah Bu Siapa tau saya butuh ulos kan saya bisa cari Pinjem aja nanti Bu Jadi ada cerita ya dibalik itu semua ya Wah keren sekali Clara juga ada disana Clara band talentnya Ngani ya? Iya bener Oke tepuk tangan dong buat Cindy Aduh Gina kita udah lihat di kegiatan-kegiatan dari Cindy dan juga Clara Ini Pemirsa gak ada di rumah juga ini pengen nih Pengen ngeliat performersnya secara langsung ya kan? Boleh sih boleh ya Oke begini yang pertama kita coba ke Clara dulu ya Sweet dulu kali ya Sweet dulu kali ya Ke Clara dulu boleh ya Ke Clara dulu boleh ya Kita pengen denger suara masnya Clara Clara mau bawain lagu apa? Warna-warni remaja itu original Clara Lagu Clara sendiri Lagu Clara sendiri? Ciptaan Clara Wah ini lagu yang baru Clara rilis gini ya? Bukan baru sih tapi lumayan Udah lumayan lama ya Udah berapa lagu yang dibuat? Mungkin sekitar tiga atau lebih Oh tiga banyak ya Lagi jadi mini album Iya bener-bener Oke Kalau gitu langsung saja kita kasih tepuk tangan dulu Boleh minjem mic-nya dulu Oke Tepuk tangannya dong untuk Clara Bella Oke Ini kita akan saksikan penampilan daripada Clara yang langsung bawain lagunya ya Gina ya Iya Oke sudah siap kayaknya kita semua ya Sudah kita jadi penari latar di belakang gitu ya Insya Allah Lala Sini ke depan aja boleh? Gak apa-apa ya Nanti gak nampak kalau di belakang Oke Gini Boleh maju lagi ini Cindy? Clara Eh Clara maksudnya Clara Iya Oke langsung aja ini dia penampilan spesial dari Clara Selamat menikmati Menciptakan karya terbaru Semangat petualang lembara Menemukan suasana yang baru Bersama rasa bersahabatan Berjalan dalam kekompakan Masa-masa remaja Isilah dengan kegiatan berguna Warna-warni ramaja Takkan terulang lagi Masa-masa remaja Isilah dengan kegiatan berguna Warna-warni ramaja Warna warna Takkan terulang lagi Takkan terulang lagi Tangan dong Suaranya bagus banget ya Gina ya Tapi aku punya perbedaan nyanyi sama Clara Kalau Clara kan nyanyinya agak jauh dia ya Biasanya kalau saya nyanyi agak deket Aku tau kenapa Clara nyanyinya agak jauh Karena mic noe bau Bukan gitu Bukan gitu Bukan gitu Bukan gitu Bukan gitu ya Oh itu teknik ya Teknik matching Teknik matching Kirain karena micnya noe bau ya Jadi lagi nyanyi Iya Gitu Makanya noe Kenapa noe langsung angkat kursi Jangan noe Oke Kelara Luar biasa Kelara dari usia berapa ya nyanyinya Dari klas 2 SD Dari klas 2 SD udah bisa nyanyi ternyata ya Luar biasa Pasti dulu kalau ini baru lahir itu nangisnya merdu banget ya Pake nada Gak tau nih Harus tanya mama dulu Iya gak teman Oke Kelara udah tampilin bakatnya Kita mau liat bakat dari Cindy ya Cindy boleh coba gerakan taekwondonya sekali lagi ya Boleh Ada persiapan khusus mungkin ada peralatan khusus Enggak ada Tinggal buka sepatu Oh tinggal buka sepatu Kita mundur sikit kayaknya Boleh mundur sikit Iya Karena gak ada gerakan-gerakan tertentu Iya Oke Boleh kita persiapan dulu Persiapan dulu sih Mau dibuka sepatunya Boleh ya Oke boleh Nah jadi kalau kita ngomongin ya gini ya masalah bakat ini emang harus tetap digali 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 dan di asa Supaya bisa makin ini ya Makin bagus Makin penasangnya Makin mantep gitu ya Oke Kamu ada ini gak Apa namanya Artis favorit Iya Kalau artis favorit dari Indonesia sih Clara sering ngeliat Rosa Rosa BCL Iya Kalau yang dari luar Ariana Grande Olivia Rodrigo Nah begitu Oke Oke Kamu tiap hari nyanyi? Iya Di kamar mandi Jujur banget ya Sama sih Tapi gak bagus-bagus soal kita Kita juga bingung gitu ya Oke Nah Ya gimana sudah Cindy Cindy Ya langsung saja Oke Kita akan lihat Inilah dia penampilan dari Cindy Silahkan Hey 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Sama mereka berdua nih Aktifitasnya terlalu padat Kalau kami juga padat Tapi badan Enggak sih sayang Ada gak makanan khusus Atau buah-buahan Vitamin apa gitu Biar kalian tuh tetap sehat gitu Yang paling penting Tidak makan hak orang Ya kalau orang suka bincang Budi Aku tadi maksudnya gini Karena orang banyak prestasi Kan banyak duit ya Padahal aku tadi meminta limpo Laja sama Baru aja bilang ya Noe Jangan bikin malu Limpo-limpo lumu kemarin Yang sama aku Itu udah masuk bond Udah banyak banget Panjangnya Budi ya Pokoknya nanti Gaji dari sini Langsung tfk aku ya Oke Aduh kau kasih tau pula lagi Yaudah ya Nanti dijawab ya Nani dulu ya Noe cerja ya Makasih ya Iya iya Oke maksudnya Makanan bergiji lah ya Kalau makan hak orang sih Bukan kita Itu mah yang lain Oke langsung aja kita saksikan Ini dia penampilan spesial Dari Noe & Friends Iya tentunya kita masih di Kopi Pagi Wah terima kasih Untuk pemirsa yang Tentunya sudah menyaksikan Kita di Kopi Pagi ya Dan kita masih bersama Dengan Clara dan juga Sindi disini Nah untuk pemirsa Kita juga pengen tau nih Kira-kira apa sih Goals dari Clara Dan juga Sindi ya Langsung aja boleh dijawab Dari Sindi dulu Oke Jadi tahun depan itu Merupakan The Judgment Year Tahun depan itu PON untuk Sumatera Utara Dan juga Aceh Semoga Bukan hanya Sindi Tapi juga semua atlet Sumatera Utara Kedepannya Bisa melakukan yang terbaik Di dalam lapangan nanti Supaya bisa mencetak Rekor yang baru Untuk Sumatera Utara Amin Amin Mudah-mudahan bisa menjadi Pemenang pertama Mendapat kemedali emas ya Amin Amin Luar biasa Kalau Clara Apa nih ke depan Kalau Clara ada Mungkin short term goals ya Jadi Clara itu Suka menggembar juga Clara suka ngedesain Nah jadi Clara ini Dibilikan buku The Architecture Book Nah jadi itu Clara ingin baca habis Dan pastinya Ingin konsisten Dalam pembelajaran juga Nah itu Nilai-nilainya Ya pasti Dan kalau dalam nyanyi sih Jadi asah lagi Bakatnya gitu Oke Nah itu kan Goals dari masing-masing ya Dari Clara dan juga Sindi Nah pemirsa di rumah Pengen tau ini Kira-kira ke depan ya Harapan Dari Sindi Dan juga Clara ini apa ya Silahkan dari Sindi dulu lagi Harapan saya Untuk semua bidang Yang saya kuasai Yang saya tekuni Semoga semuanya bisa Berjalan lancar Semoga semuanya bisa Membuahkan hasil Misalnya dari Taekwondo Bisa memenangkan Mudali emas di pon Dalam modeling juga Bisa mengikuti Ajang pageant Yang lebih besar Lagi ke depannya Dan untuk menggambar Mungkin bisa Berkarir Bisa masuk ke kuliah Yang berjurus desain Kemudian juga Untuk balet Semoga Sindi Bisa lolos Di sertifikat terakhir Untuk mendapatkan Gelar arat di balet Amin Mungkin ada yang ingin Disapa dulu Kepada seluruh pelatih Ataupun siapapun Masyarakat yang ada di luar sana Atau keluarga Juga boleh silahkan Halo semuanya Pelatih saya Kalau nonton ya Atlet-atlet Semangat Kalian terus berlatih Ayo kita semua Sama-sama Medali emas di pon Ayo Ini Amin Pon di Sumatera Utara itu Cuma ini sekali Dan mungkin Bakal jauh banget Bakal lama sekali untuk Sumatera Utara bisa Jadi tuan rumah ya Iya Ayo kita semua Tunjukkan yang terbaik Bagaimana Gaganya Tuan rumah Sumatera Utara Sebagai tuan rumah Di tahun depan Ayo semuanya semangat Dan juga Teman-teman modeling Ayo semuanya Terus Slay Tetap slay ya Tetap slay Slay-nya gimana Gimana slay-nya Tetap slay Mau seolah Kalian gak boleh ikut Beda jurusan ya Tunggu tangan doang buat Sindi ya Oke selanjutnya dari Clara Harapan dulu ya Baru pesan terhadap generasi Buddha Jadi kalau harapan Clara itu Pastinya bisa Mengbanggakan orang tua Dan Clara Sebagai winner Miss Global World Teams Indonesia 2023 Harapannya pasti Kedepannya Bisa menjalani tugas Dengan lebih baik Selama satu tahun ini Dan apalagi ada Ajang internasionalnya Harapan Clara itu bisa Menampilkan yang terbaik juga Nanti pasti Istanbul nanti Amin Dan pesan Clara Buat remaja-remaja Yang di luar sana Jangan lupa Untuk terus berjuang You guys have You guys have the power to do it It's just that You have to be confident of yourself Don't forget to love yourself Terima kasih Buat remaja Luar biasa Kita gak terasa sudah di penghujung acara Tapi sekali lagi terima kasih Buat Clara Bella Dan juga Cindy Patricia Vigo Sudah sharing bersama kita Dan juga pemisah ya Mudah-mudahan sharingnya Ini memberikan semangat Untuk para remaja Para generasi muda Untuk terus berprestasi Untuk terus semangat Berkegiatan seperti kalian berdua Dan kita doakan juga mudah-mudahan Goals-goals dari Clara Dan juga goals dari Cindy Dapat terwujud ya Amin-amin Apalagi kita akan menjadi Tuan rumah pada PON 2024 Sumatera Utara dan Aceh ya Mudah-mudahan semuanya lancar Aman ya Dan kita Sumatera Utara Bisa memberikan yang terbaik Oke dan tentunya Akhir kata saya Bu Ahmad Budi SR Dan saya Gina Febriona Pamin undur diri Tetap terus saksikan Kopi pagi Setiap Senin Sampai dengan Jumat Jam 10 pagi tentunya Kita akan menghadirkan Narasumber yang sangat luar biasa Untuk memotivasi kalian semua Terima kasih dan Sampai jumpa Terima kasih Amin